Intro Empat malaikat yang paling mulia di sisi Allah Perlu semua ketahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan empat malaikat yang mulia Yaitu Israfil alaihissalam, Mikail alaihissalam, Jibril alaihissalam dan Izrael alaihissalam Allah menyerahkan semua urusan para makhluk dan urusan alam kepada empat malaikat tersebut Yaitu Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dan risalah Mikail ditugaskan untuk mengatur hujan dan riski Israel ditugaskan untuk mencabut nyawa Dan Israfil ditugaskan untuk menjaga sangka kalah dan meniupnya pada hari kiamat Malaikat Israfil alaihissalam Ibnu Abbas radiyallahu'an berkata Malaikat Israfil alaihissalam memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menyangga langit yang tujuh Lalu Allah memberikan kekuatan itu Kemudian Malaikat Israfil memohon kembali agar diberi kekuatan untuk membawa bumi yang tujuh Lalu Allah pun memberinya kekuatan Kemudian ia memohon lagi agar kuat membawa angin, gunung, jin, manusia dan segala macam binatang Lalu Allah pun memberinya kekuatan Mulai dari bawah telapak kaki hingga kepalanya ia dipenuhi rambut Dan beberapa lisannya ditutupi dengan hijab Setiap lisan membaca tasbih kepada Allah dengan seribu macam bahasa Dan dari tubuh Malaikat Israfil Allah menciptakan beribu-ribu Malaikat yang membaca tasbih sampai hari kiamat Mereka ini dinamakan Al-Muqarrabun inda Allah Yaitu Malaikat yang mendekatkan diri di sisi Allah Kemudian diciptakan pula Hamalatul Arsh Yaitu Malaikat yang membawa Arsh Kemudian diciptakan pula Kiramul Katibin Yaitu Malaikat yang mulia yang mencatat amal Mereka semua sama dan serupa dengan Malaikat Israfil Malaikat Israfil melihat neraka Jahannam Sehari semalam tiga kali Sambil mengharap kepada Allah Hingga lemas Dan sangat keras tangisnya Sehingga seandainya Allah membendung air mata Israfil Maka bumi akan banjir air mata Israfil Sebagaimana banjir pada masa Nabi Nuh A.S Dan saking besarnya Malaikat Israfil Seandainya semua air yang ada di lautan Dan semua ditumpahkan pada kepala Malaikat Israfil Maka air tersebut tidak akan setetes pun jatuh ke bawah Malaikat Mikail A.S Ada pun Malaikat Mikail diciptakan oleh Allah Ta'ala Sesudah Malaikat Israfil Jaraknya terpaut 500 tahun lamanya Dari kepala sampai ujung kaki Malaikat Mikail dipenuhi rambut yang diciptakan dari Za'faron Dan sayapnya diciptakan dari Zabar Jad Yang berwarna hijau Pada setiap rambut terdapat beribu-ribu wajah Dan pada setiap wajah terdapat beribu-ribu mata Setiap ada kaum mu'min yang berbuat dosa Mata tersebut menangis Karena merasa kasihan terhadap orang mu'min tersebut Pada setiap wajah terdapat beribu-ribu mulut Dan pada setiap mulut terdapat beribu-ribu lisan Yang berbicara dengan beribu-ribu macam bahasa Dan setiap lisan memohonkan ampun pada Allah Bagi orang mu'min dan orang-orang yang berbuat dosa Maka meneteslah dari tiap mata 70 ribu tetesan Maka Allah jadikan dari tiap tetesan satu malaikat Yang berupa dengan malaikat Mikail Dan mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala Sampai datangnya hari kiamat Mereka yang dinamakan Karubiyun Yaitu pembantu malaikat Mikail Yang diberi kewenangan atas hujan Tumbuh-tumbuhan Riski dan buah-buahan Maka tidak akan ada lautan Buah dari pohon yang tumbuh Di atas bumi kecuali bila malaikat Karubiyun menghendakinya Malaikat Jibril Malaikat Jibril Diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah malaikat Mikail Jaraknya terpaut 500 tahun Malaikat Jibril Mempunyai 600 sayap Dari kepala Sampai ujung kakinya dipenuhi rambut Yang diciptakan dari Za'afaron Matahari berada di kedua matanya Dan rambutnya bagikan bulan dan bintang Setiap hari malaikat Jibril masuk ke dalam samudera cahaya Dan ketika keluar Jatuhlah dari tiap-tiap sayap beribu-ribu tetesan Maka dari tiap tetesan Allah Ta'ala Menciptakan satu malaikat yang serupa dengan malaikat Jibril AS Dan bertasbih kepada Allah Ta'ala Sampai hari kiamat Mereka dinamakan Ruhanium Malaikat Maut Atau malaikat Israel AS Rupa malaikat Israel adalah seperti rupa malaikat Israfil Dengan beberapa wajah, lisan, dan sayap yang sangat besar dan kuat Tidak kurang dan tidak lebih Demikianlah penjelasan dari empat malaikat yang dimuliakan oleh Allah SWT Wallahu a'lam Isra'i